Intro Halo Brae, balik lagi dengan tukang Clipping yang kali ini akan menginformasikan Pidato DNA Edit yang kontroversial bagian 3 Intro Intro Jika anda baru menonton Pidato DNA Edit yang kontroversial bagian 3 Alangkah baiknya untuk melengkapi silahkan tonton video sebelumnya Pidato DNA Edit yang kontroversial bagian 1 dan 2 Yang link videonya sudah ditulis di deskripsi Sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping Intro Kabinet Aliidam berpuluh-puluh kali lebih bijaksana daripada Kabinet Hatta Dibanding dengan kebijaksanaan pemerintah Hatta dalam menghadapi kejadian di Madiun Dalam bulan Desember 1948 Kabinet Aliidam sekarang berpuluh-puluh kali lebih bijaksana Padahal kalau melihat kejadiannya Pengangkatan seorang wakil wali kota menjadi residen sementara karena dipaksa oleh keadaan Belumlah apa-apa Kalau dibanding dengan pengoperasian pimpinan pemerintah daerah Sumatera Tengah Oleh orang-orang Dewan Banteng Yang terang-terangan direncanakan terlebih dulu Dalam reoni X Divisi Banteng Bulan November 1956 Dan yang terang-terangan Sudah pernah menolak dan menghina perutusan pemerintah pusat Yang datang untuk berunding Apalagi Kalau dibanding dengan perbuatan komplotan kolonel Simbolon Pada tanggal 22 Desember 1956 Yang terang-terangan Menyatakan tidak lagi Mengakui pemerintah yang sah sekarang Apalagi Kalau kita ingat bahwa maksud yang sesungguhnya dari semua tindakan itu Ialah untuk memisahkan Sumatera dan Kalimantan Dari pemerintah pusat Mendirikan negara Sumatera dan Kalimantan Serta mengadakan hubungan luar negeri sendiri Apalagi Kalau diingat bahwa ada maksud-maksud Untuk menyerahkan pulau W Di utara Sumatera Kepada negara besar tertentu Untuk dijadikan pangkalan perang Apalagi Kalau diingat Bahwa semua rencana itu Sesuai sepenuhnya dengan apa yang direncanakan oleh Pentagon Dan State Department Amerika Serikat Oleh General-General DITI Dan aparat-aparat Serta kakitangan-kakitangan Amerika lainnya Yang ada di Indonesia Jika diingat semuanya ini Maka pengangkatan wakil wali kota Supardi Menjadi residen sementara Madiun Adalah hanya kinder spell Permainan kanak-kanak Tetapi penamaan apa yang diberikan oleh Hatta kepada kejadian-kejadian di Madiun bulan September 1948 Dan penamaan apa pula yang diberikan orang kepada perbuatan-perbuatan kaum pemberontak di Sumatera pada bulan Desember 1956 Peristiwa Madiun Dinamakan merobohkan Republik Indonesia Dinamakan kudeta Tetapi Pemberontakan di Sumatera Yang sepenuhnya dan secara terang-terangan Disokong oleh kaum imperialis asing Terutama kaum imperialis Amerika dan Belanda Mereka namakan Tindakan konstruktif Demi kepentingan daerah Saya bertanya Konstruktif untuk siapa? Untuk kepentingan daerah mana? Memang konstruktif sekali Tindakan kaum pemberontak di Sumatera Konstruktif dalam rangka membangun pangkalan-pangkalan perang Seato Memang untuk kepentingan daerah Kepentingan perluasan daerah Seato Jadi sama sekali tidak konstruktif untuk rakyat Indonesia Dan sama sekali Bukan untuk kepentingan daerah Indonesia Demikianlah Apa sebabnya saya katakan Bahwa mengemukakan peristiwa Madiun dalam keadaan sekarang Untuk memukul PKI Adalah seperti menepuk air di dulang Bukannya PKI yang kecipratan Tetapi justru Si penepuk air yang sial itu Mengemukakan soal peristiwa Madiun dalam menghadapi peristiwa Sumatera sekarang Berarti memberi alasan yang kuat Untuk mengkonfrontasikan kebijaksanaan Yang memang bijaksana dari Kabinet Ali Idam sekarang Dengan kebijaksanaan yang tidak bijaksana Dari Kabinet Hatta Dalam tahun 1948 Jika sudah dikonfrontasikan Maka akan merasa berdosa lah Orang-orang yang berteriak-teriak Ingin melihat naiknya Hatta kembali Kecuali Kalau orang-orang itu Memang ingin melihat Hatta sekali lagi Mempermainkan nyawa umat Indonesia Sebagai mempermainkan nyawa anak ayam Kebijaksanaan Kabinet Ali Idam Dalam menghadapi peristiwa Sumatera sekarang Tidak disebabkan Terutama Karena Ali Sastromi Joyo Seorang Indonesia dari suku Jawa yang toleran Tidak Tetapi karena pimpinan Kabinet sekarang Terdiri dari orang-orang yang mempunyai perasaan tanggung jawab yang besar Syukurlah bahwa ketika terjadi peristiwa Sumatera Hatta tidak memegang fungsi dalam pimpinan negara Walaupun saya tidak ragu ada yang sangkut paut Hatta Dengan kejadian-kejadian itu Kalau Hatta memegang fungsi penting Apalagi kalau Hatta memegang tumpuk pemberitahan Entah berapa banyak lagi korban yang dibikinnya Dalam usaha menjelaskan peristiwa Sumatera Ada orang-orang yang ingin supaya soal kolonel simbolon Diselesaikan secara adat supaya soal Dewan Banteng Diselesaikan secara musyawarah Secara sepotong kerbau Dan dengan menggunakan pepatah dan petitih Pendeknya Adat, kerbau, serta pepatah dan petitih Mau dimobilisasi untuk menyelesaikan soal kolonel simbolon Dan soal Dewan Banteng Sampai-sampai Orang-orang yang tidak beradat Juga berbicara tentang penjelasan secara adat Tetapi orang-orang ini pada bungkam semua ketika Amir Sarifuddin Dengan tanpa proses ditembus oleh peluru atas perintah Hatta Ketika Amir Sarifuddin masih ditahan di penjara Jogja Sebelum dibawa ke Solo dan digiring ke desa ngalian untuk ditembak Tidak ada seorang Batak atau siapapun yang tampil ke depan Dan mengatakan Mari soal Amir Sarifuddin Kita selesaikan secara adat tanah Batak Atau Mari soal Amir Sarifuddin Kita selesaikan secara Kristen Saya hanya ingin bertanya Apakah Amir Sarifuddin Yang bermargah Rahab itu Kurang Bataknya daripada kolonel simbolon Sehingga adat Batak menjadi tidak berlaku bagi dirinya Saya kira Amir Sarifuddin tidak kalah Bataknya Daripada orang Batak yang mana juga pun Malahan ia tidak kalah Kristennya Daripada kebanyakan orang Kristen Amir Sarifuddin Meninggal sesudah ia menyanyikan lagu Internasional Lagu Partainya Lagu Kesayangannya Dan ia meninggal dengan kitab Injil di tangannya Amir Sarifuddin adalah putra Batak yang baik Yang patriotik Dan karena itu juga Ia adalah seorang putra Indonesia yang baik Jadi tidak sepantasnya ada tanah Batak Tidak berlaku baginya Bagaimana pula halnya ribuan orang Jawa Yang didril tanpa proses atas perintah hata itu Apakah suku Jawa Yang menderita dari abad ke abad Tidak mengenal musyawarah Dan tidak mengenal pepatah dan petiti Sehingga ketika dilancarkan kampanye pembunuhan terhadap orang-orang Jawa selama peristiwa Madiun Tidak ada orang Jawa yang beradat Dan tidak ada cerdik pandai Jawa Yang tampil ke depan untuk menyelesaikan persoalan ketika itu Secara rembungan Musyawarah Secara adat Dan dengan berbicara menggunakan banyak paribasan Dengan potong sapi Potong kerbau Dan dengan meleleh wedus Potong kambing Apakah karena pulau Jawa sudah kepadatan penduduk Maka pembunuhan atas orang-orang Jawa oleh tangan besi burjuis Minang Muhammad Hatta Boleh dibiarkan PKI Tampil ke depan untuk kepentingan Dejuid Gende Japanen Orang-orang Jawa yang berdiam diri ini Baik mereka komunis Ataupun bukan komunis Ya Jika soal ini dibawa ke pengadilan PKI juga akan berbicara atas nama prajurit-prajurit Bintara-bintara Dan perwira-perwira dari suku Jawa Yang mati karena melakukan tugas membasmi komunis Yang diperintah oleh Hatta Prajurit-prajurit Bintara-bintara Dan perwira-perwira yang mati dalam pertempuran Melawan komunis ketika itu Adalah tidak bersalah Sama tidak bersalahnya Dengan komunis-komunis Yang mereka tembak Mereka semuanya Adalah korban permainan politik Perang saudara Hatta Tidak hanya kami Sebagai pewaris-pewaris Dari pahlawan-pahlawan komunis Dalam peristiwa Madiun Tetapi juga keluarga para prajurit Bintara Dan perwira TNI Yang disuruh-suruh membasmi komunis Berhak untuk mendakwa Hatta Sebagai pembunuh sanak saudara mereka Jika soal ini Dibawa ke pengadilan Demikianlah beraih Pidato DNA edit yang kontroversial Bagian 3 Kabinet Ali Idam Berpuluh-puluh kali lebih bijaksana Daripada kabinet Hatta Yang dilansir dari History Post Bagaimana penempat kalian? Video pidato DNA edit yang kontroversial Bagian 4 Akan di-upload selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton